musik Beginilah suasana saat tim dari Satuan Pol Airod Polres Sumbawa menangkap pelaku ilegal fishing yang hendak menangkap ikan dengan bom di kawasan Selat Alas. Kedua pelaku berinisial AR berusia 50 tahun dan rekannya AR 20 tahun. Warga Desa Bajo, kecamatan utan ditangkap sekitar 15 meter dari bibir pantai saat hendak masuk dan hendak menangkap ikan dengan bom. Kapolres Sumbawa AKBP Tunggul Sinatrio mengatakan, kedua pelaku merupakan satu keluarga yakni Paman dan Keponakan. Salah satu pelaku yakni AR sudah tiga kali ditangkap karena kasus yang sama dan kali ini merupakan kasus keempat. Sebelumnya AR pernah dua kali ditangkap oleh Pol Airod Polda NTB karena melakukan penangkapan ikan dengan bom. Pada penangkapan kali ini polisi menyita enam botol bom ikan yang langsung diamankan ke markas tim Gegana Polda NTB. Untuk pelaku ini kami kenakan pasal 84 ayat 1 junto pasal 8. Ayat 1 junto lagi pasal 85. Untuk pasal 9 undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dan junto pasal 55 ayat 1 KUHP ancaman hukumannya enam tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000.000. Selain menangkap kedua tersangka polisi juga mengamankan barang bukti. Sampan dengan dua mesin dan kompresor, selang, enam botol bom ikan serta barang bukti lain yang digunakan para tersangka untuk menangkap ikan. Kini kedua tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres, Sumbawa guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Kebupatan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GAT TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!